kalau kita lihat secara keseluruhan kan fenomena Santa Claus Rally ini nggak muncul ya begitu ya di tahun 2021 ini. Padahal kalau kita lihat 2021 kan lebih bagus dari 2020. Nah ini apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Ya, baik. Kalau kita lihat IHSG hari ini ditutup di level 6.581. Kalau dilihat secara bulanan naiknya itu tipis ya 0,5 persen. Dan secara year to date itu naik 10 persen. Sebenarnya kalau dibilang 2021 ini lebih optimis itu kayaknya kurang tepat juga ya karena di tahun 2021 ini kayak banyak muncul ketidakpastian yang sebelumnya itu tidak disangka-sangka sama market. Misalnya tahun 2020 lalu kan kita berharap kita itu sudah bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Tapi ternyata di 2021 virusnya itu muncul dengan berbagai varian. Mulai dari Delta, dari varian Mu yang meskipun nggak terlalu heboh. Terus ada varian Omikron. Tapi munculnya varian-varian ini kan memicu ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Menimbulkan pembatasan kegiatan di berbagai negara. Lalu juga efeknya kan jadi efek domino ya dari munculnya pembatasan kegiatan ini. Seperti misalnya konsumsi juga jadinya terbatas. Karena kegiatan untuk beraktifitas dibatasi. Lalu juga supply chain juga sempat terganggu ya. Selain itu juga ketidakpastian yang lagi juga. Ternyata di akhir tahun ini ada varian Omikron. Lalu di Desember secara resmi sampailah di Indonesia juga. Jadi ya selain itu juga selain soal Omikron ya pelaku pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral The Fed ya. Yang berubah rencananya mau mempercepat program kuantitatif isinya. Lalu juga berencana sih baru rencananya akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 2022 ke depan. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat kan untuk pergerakan dari indeks harga saham gabungan memang kan masih digerakkan oleh saham emiten-emiten big caps begitu ya. Tapi justru kalau kita lihat kok di sepanjang 2021 bahkan di akhir ini ya. Di akhir 2021 ini di Desember ini kita lihat banyak emiten-emiten big capsnya malah loyo gitu ya. Kurang mendorong sepertinya pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Nah ini apa nih yang menyebabkan hal ini terjadi? Iya. Oke. Kalau kita amati sebenarnya sebagian besar saham-saham LV45 itu ditutupnya lebih tinggi loh daripada harga penutupan di tahun lalu di tahun 2020. Meskipun harganya itu belum mampu melewati harga di tahun 2019 yang sebelum adanya pandemi ya. Ya ini juga lagi-lagi karena banyaknya muncul ketidakpastian di pasar. Lalu juga kalau kita lihat ya saham-saham yang bagus itu ya yang lebih akan berkaitan sama kondisi yang saat ini. Misalnya kayak saham-saham kesehatan, saham-saham energi kayak gitu. Langsung aja kita tanyain ke Sheryl nih. Sheryl, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ini apakah manajer investasi emang lebih banyak mengkoleksi saham-saham small cap ketimbang big cap nih? Utamanya yang perbankan-perbankan di akhir 2021 ini. Iya baik. Kalau kita perhatikan saat ini pergerakan saham-saham big cap itu agak kurang lincah ya. Di situ-saham-saham bisa dibilang atau stagnan. Lebih rame nya itu di saham-saham second liner, top liner kayak gitu. Selain itu juga harus kita ketahui kalau saat ini itu bursa itu, bursa saham Indonesia ya utamanya, di mayoritasnya sama trader, trader itu kan sukanya sama saham-saham yang fluktuatif. Yang lincah bergeraknya seperti saham-saham second dan top liner ini yang fluktuasing itu tinggi. Jadi saham-saham yang berkapitalisasi besar kan memang bukan berarti gak bagus, tetap bagus. Tapi pergerakannya itu stabil, naikannya gak signifikan, naik turunnya gak signifikan seperti saham-saham second dan top liner yang saham-saham itu kan lebih agak sulit ya untuk di tech-talk tradernya itu. Untuk di trade trade atau di swing trade gak signifikan returnnya. Sedangkan kalau di saham-saham yang kecil-kecil itu seru bagi trader untuk di trading-in, kayak gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Sobat Cuan kita at Lebran Lendi, kenapa IHSG gak ketiban Santa Claus Rally tapi kayaknya di Eropa sama Amerika Serikat moncar-moncar aja nih. Ada apa nih sebenarnya Cheryl? Ya, mungkin kalau menurut kami ya mungkin di sini Santa Claus-nya itu udah selanjutnya datang duluan sebelum dipanggil gitu. Jadi udah keburu pulang Santa Claus-nya sekarang. Tapi selebih dari Santa Claus itu, mungkin kita bisa mengharapkan ada Januari Efek ya di bulan depan, kayak gitu. Apakah besar kemungkinannya nih akan ada Januari Efek? Ya, kami mengharapkan ada Januari Efek ya. Ya, semoga targetnya itu IHSG bisa di 6.700 lagi. Dan semoga juga gak menjadi gelombang ketiga ya. Mengingat, ini kan liburan lumayan, ada lumayan liburan, ada waktu untuk orang jalan-jalan. Biasanya kan diikuti dengan naikkan kasus positif. Tapi kalau kami lihat sih kondisi Indonesia sudah jauh lebih siap dalam menangani COVID ya. Lalu juga tingkat vaksinasi kan sudah di atas 55 persen. Bahkan itu sudah di atas targetnya WHO yang sebanyak 40 persen vaksinasi lengkap gitu. Jadi harusnya sih masihpun ada kenaikan kasus, semoga gak fatal seperti bulan Juni-Juli tahun ini ya. Kalau untuk emitan-emitan bank B-Caps ini, lebih ke emitan-emitan yang mana nih yang sebaiknya di koleksi oleh para sobat cuan kita dan para investor nanti di 2022? Ya, baik. Kalau kami lihat, BCA itu masih menarik ya. meskipun dia itu secara valuasi agak lebih mahal dibandingkan BRI, Mandiri, BNI ya. Tapi BCA itu saat ini kan yang lagi ngetrend itu saham-saham bank digital. Nah, kalau kita lihat bank BCA ini melalui bluenya, bank digitalnya BCA itu sudah lebih siap untuk ikut meramaikan pasar bank digital. Sehingga ya BCA yang bisa pertumbuhannya ikut signifikan dibandingkan saham-saham lain gitu. Saham-saham di cap lainnya maksudnya yang diperbankan. Baik. Kita beralih ke performa begitu ya. Daripada performa IHSG selama satu bulan, ini top 10 performernya kan dipegang oleh sejumlah saham seperti EMSIN, IELS, TOYS, dan juga BGTG dan kawan-kawan dan lain-lainnya ya. Sentimen apa nih yang menyebabkan saham-saham seperti ini menjadi talk chair begitu? Iya. Ya, jadi seperti yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa saat ini di bursa Indonesia itu, bursa saham Indonesia itu di sebagian besar mayoritasnya itu trader. Jadi, lebih menyukai saham-saham second liner, saham-saham third liner yang pergerakannya lincah, yang fluktuatifnya tinggi dibandingkan saham-saham di cap. Lalu juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan seperti DCII, perusahaan-perusahaan digital, perusahaan teknologi, perusahaan bank digital itu kan investor, market semua berekspektasi bahwa pertumbuhannya itu akan signifikan di kedepannya, akan prospektif seiring meluasnya digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan kita. Oke, menarik-menarik ya pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama. Ini kabar Januari Efek ini seperti apa? Apakah masih ada harapan? Dan pendalamannya ini adalah apakah nanti yang terkena Januari Efek itu adalah sektor-sektor teknologi dan juga energi begitu ya, yang kemudian naik paling signifikan di 2021 ini? Kalau kami perkirakan Januari Efek itu salah satunya harapan dibanding setelah Santa Claus Rally yang tidak kejadian saat ini ya, atau bisa dibilang kejadiannya lebih duluan. Jadi kalau di Januari kita perkirakan saham-saham batu bara itu masih berpotensi menguat di bulan Januari. biasa bisa melanjutkan penguatannya. Karena kan kebutuhan akan batu bara di musim dingin iting kan masih terus meningkat selama musim dingin ini, selama puncak-puncak musim dingin ini. Lalu ya saham-saham teknologi juga menarik ya. Baik, berarti kalau saham teknologi juga tetap masih menarik di tahun 2022 nanti pilihan emitannya yang mana aja nih? Saham teknologi tahun depan kan akan ada member baru yang ditunggu-tunggu, yaitu Gotu ya, yang akan rencananya IPO di kuartal 1. Kalau kami perkirakan yang akan diuntungkan juga yaitu teman-temannya si Gotu yang udah IPO duluan, yaitu si Bukalapak. Meskipun kita perlu belinya di buy on witness ya, mungkin harus lihat dia koreksinya sejauh mana dulu, jangan langsung beli sekarang, kayak gitu. Lalu saham-saham seperti Telkom ya, itu kan juga ada terkait juga sama Gotu, itu juga oke tuh. Baik. Kalau kita lihat di sini salah satu saham-saham jawara di 2021-nya ini adalah PT DCI Indonesia gitu ya, yang bergerak di bidang data center. Nah ini kan kenaikannya sudah sangat signifikan, kurang lebih di 8.800an persen. Apakah di 2022 nanti ini masih akan melanjutkan tren kenaikan, atau mungkin malah akan terkoreksi cukup dalam? Iya, naiknya sudah sangat signifikan sekali ya, sampai sekian kali lipat kayak gitu. Kalau kami memperkirakan DCI ini lebih didorong oleh ekspektasi yang besar dari pasar, harapan pasar yang besar terhadap prospek perusahaan DCI di masa yang akan datang ya, jangka panjang sih. Tapi kalau untuk jangka pendek, kami memperkirakan ya harusnya akan ada koreksi dulu ya, koreksi yang wajar sebelum, lalu juga melihat bagaimana perkembangan perusahaan ini, sejauh mana perkembangan perusahaan ini dalam menghasilkan profit, dalam berekspansi seperti apa, itu juga akan menentukan harganya itu seperti apa lagi di tahun 2022. Baik, berarti masih tetap harus melihat dari sisi fundamentalnya seperti apa ya, jangan cuma mengejar capital gainnya aja nantinya. Nah kalau kita beralih nih ke pertanyaan sosial media selanjutnya dari sobat cuan kita, yang bertanya terkait Omikron efeknya katanya nggak segede delta. Apakah saham farmasi dan rumah sakit juga ini sudah nggak ada harapan untuk naik signifikan? Ya, baik. Sejauh ini ya, memang Omikron itu diketahui lebih menyebar. Penyebarannya itu jauh lebih cepat daripada varian delta. Menurut penelitian Hong Kong bahkan sampai 70% lebih cepat daripada delta. Tapi soal keganasannya, seberapa menyeramkannya dia itu, seberapa berbahayanya itu, itu secara resmi WHO masih dalam tahap penelitian kayak gitu. Jadi kalau dibilang tidak berbahaya, kayaknya nggak tepat juga. Jadinya harus kita tetap waspada juga kayak gitu. Namun kalau dilihat dari penyebarannya yang begitu cepat ini, lalu juga dilihat dari mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di akhir tahun ini, ya itu masih berpotensi untuk emiten rumah sakit ya.